Intro Nah untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama adalah yang paling penting itu adalah terigu Terigu sebanyak 300 gram dan ini tepung tapioca sebanyak 250 gram Penyedap rasa 1 sendok makan penyedap rasa Dan ini cabai rawit untuk membuat isian dari ciloknya Dan ini 7 butir bawang putih yang dihaluskan Garam Dan juga merica bubuk Dan disini ada untuk campuran Campurannya untuk bahan pelengkap adalah Yang pertama kita pakai daun bawang Kita iris tipis-tipis seperti ini Ada toge, ada satu putir telur dan juga kulit pangsit Oke sekarang kita mulai Untuk yang pertama kita bikin adonan si basoknya itu Basok acinya itu Oke pertama-tama kita bikin adonan ciloknya dulu ya teman-teman Oke Nah pertama-tama kita bikin adonannya dulu Adonan ciloknya itu kita masukkan 300 gram tepung terigu Dan kita sediakan kita pakai air panas ya Untuk adonannya Nah kita sediakan air panas Sedikit-sedikit Supaya si air ini Matangkan si adonan ini Lagi Nah setelah adonan jadi seperti ini Kita tambahkan telur ya teman-teman Itu putir telur Tambahkan satu putir telur Dan kita aduk sampai si telur ini merata Dalam adonannya Kita tambahkan sedikit demi sedikit si tepung tapioca ini Kita tambahkan Daram dan Ini sudah terasa ya teman-teman Jangan lupa Daun bawangnya kita masukkan juga Nah ini Pastikan kalau kalian mau pakai tangan silakan Mau pakai sepatuan silakan Mau pakai batu silakan Yang jelas sampai si adonan ini tercampur rata ya teman-teman Sampai benar-benar bisa dibentuk jadi bulat-bulat gitu Kayak cilok Oke Nah setelah kalis kayak gini teman-teman Siapkan Pastikan tangan kalian bersih Cuci tangan ya Kalau kita bulat-bulat pakai tangan soalnya Dan ini Tadi kan ada cabai rawit kan Nah cabai rawit itu dihaluskan Yang direbus dulu terus dihaluskan Ini opsi Optional sih ya Kalian bisa pakai atau enggak Karena ini bakal Masukin ke dalam si ciloknya Itu belakang ciloknya Oke Oke teman-teman Kita bulat-bulatin Kayak gini Pastikan tangan paling bersih ya Nah ini Untuknya kecil-kecilnya Kita bulat-bulatnya Baru saja Suai selera lah ya Kayak gini Ya Nah yang untuk yang besar Kita paksih pakai si cabai rawit ini Ini sekali lagi opsional ya Kalian mau atau enggak Kayak gitu aja Nah ini Kita masukin si cabainya Biar rasanya kayak kudus Gitu Lalu kita Murutin ya Nah jadi kayak Yang satu besar Yang satu kecil gitu Kayak gini ya Terus kita bikin Kayak gini Sampai Adanya habis Nah ini pantang seatnya ya Biar jadi Kayak segitik Alah-alah pangsit Batakur Apa Tagang kaki lima gitu lah ya Nah Ini enggak usah cantik-cantik Kayak gini aja udah cantik Nah jadi Udah jadi semuanya Nah kita tinggal masukin Ke Ini Ke rebusan air mendidih Dan ini Untuk kita goreng ya Oke Yuk cus Kita goreng Kita masukin ke air mendidih ya Yang sama si Apa Cilok ini Satu satu Kayak gini Sampai Si ciloknya Mateng Jadi kayak ngangkat gitu loh Tunggu sampai mendidih Kita tutup-tutup dulu Kita tunggu sampai mateng Oke Tunggu ini mateng Kita tanahkan Dengan Buat Kita goreng tanggung Oke Sudah mateng Kita angkat ya Teman-teman Oke Ini yang kita panasin Wajan yang berusaha Dan goreng tanggung Ini tanggung yang aku Enggak kasih usir ya Nah ini kita nangisin Tanggung yang ada Sampai Kec 혹ur Kita tunggu sifang kis km 이거 Akannya Ini makanan dia pasti sudah matang teman-teman sekarang tinggal kita bikin kuah ciloknya Oke panaskan air ya di panci sebanyak 1 liter kira-kira ya sekarang kita mau air lalu kita campurkan bawang-irisan bawangnya bawang-bawang ini sampai bumbu sampai bener-bener tercampur kan tadi udah kita kasih penyedap dan lain sebagainya tinggal kita kasih garam terakhir nanti kita kasih garam oke cilok kuah pranksitnya udah jadi tinggal tambahin toge dan tirisan daun bawang dan juga kok tapi kira-kira-kira yang terakhirnya terbulkan jadi kita bisa masukin bongu selamat menikmati selamat menikmati